Aktor Lutfi Aghizal buka suara soal kabar putusnya dengan anak Iis Dahlia, hingga melarang kata anjay. Awal mula retaknya hubungan pasangan selebriti Lutfi Aghizal dengan anak Iis Dahlia, yakni Salsadila Juita, sejak sikap keduanya saling unfollow akun Instagram masing-masing. Sebelumnya, Salsadila mengungkapkan keberatannya soal tindakan Lutfi yang telah menyindir Rizky Bilar dan Lesti Kejora karena sering memuat konten yang berisikan kata anjay. Saat dikonfirmasi awak media, Lutfi membantah kertakan hubungannya dengan Salsadila. Dirinya justru mengakui kalau saat ini masih menjalin komunikasi dengan Salsadila. Kalau ditanya kenal sama mereka, yang sama cewek saya kenal dari 2016 semenjak pacaran sama Salsadila kan memang di doa dangdut ya. Itu saya kenal. Sampai sekarang pun saya masih suka WhatsApp ande. Kalau memang kakak menyindir kalian, kalending kamu, kamu nggak terima, tolong WhatsApp kakak ya. Selama itu belum dilakukan, berarti merasa mereka tidak masalah kan. Dan memang tujuannya tidak untuk orang tersebut gitu. Tapi kalau memang itu dirasa menyedutkan mereka atau siapapun, jujur, dari lubuk hati saya, saya minta maaf. Karena apa yang saya pengen kan itu bukan itu, bukan untuk menyindir. Untuk memberikan sebuah edukasi, ayolah kita sama-sama. Sedatnya membantu usaha para guru kita, pahlawan tanda jasa kita dalam mendidik anak bangsa kita. Lebih lanjut, saat ditanya soal alasan melarang kata Anjai, Lutfi sendiri menjelaskan kalau dirinya hanya ingin agar anak-anak tidak mencontoh perkataan itu. Dirinya takut nantinya akan berdampak ke psikologis anak ketika dewasa nanti. Pasalnya, Lutfi juga diketahui merupakan lulusan sarjana psikologi dari Universitas Swasta di Jakarta. Bahkan, dirinya juga mengakui kalau selama ini tak pernah sedikitpun menggunakan kata Anjai dalam kehidupan sehari-harinya. Di setiap sesuatu yang membuat saya mengganjel, itu pasti ada alasannya. Saya sore hari lagi sepedaan, di kompleks saya, tiba-tiba ada anak kecil usia 5-8 tahun. Tiba-tiba ngomong, maaf ya, ini maaf banget. Wah, Anjai kamu. Eh, sorry. Ah, syukurin. Syukurin kamu jatuh, Anjai. Ah, Anjai. Anak kecil, 5-8 tahun. Yang saya yakin, anak ini itu tidak diajarin seperti itu sama orang tuanya. Ya, emang bukan urusan saya. Tapi kan, ini beredar di social media, bahkan ada TV yang sampai gak mensensor kalimat tersebut. Sedangkan anak-anak ini itu gak tahu apa-apa. Itu rasa miris saya berangkat dari situ. Sekali lagi, bukan ditujukan kepada siapapun yang mengomongkan. Tapi efeknya, please lihat. Please lihat efeknya. Saya mohon, karena saya sendiri aja nih laki-laki melihat ini miris. Apalagi kalian nih, yang perempuan, yang melahirkan anak itu, yang setengah mati nyawa kalian dipertaruhkan. Tiba-tiba di usia 5-8 tahun, anak kalian terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Dalam teori psikologi, ketika kita mengajarkan sesuatu kepada anak kecil, dan anak itu berusaha menerima, suatu saat menjadi sebuah habit, nanti di saat dia udah dewasa, dia terbiasa. Aku udah biasa, kok ngomong sama itu? Ngomong kayak gini, ngomong kayak gini, ngomong kayak gitu. Ternyata itu salah. Dan kasihan lah. Dia akan berusaha untuk learn, learn. Atau belajar ulang lagi. Sesuatu hal yang sudah biasa. Saya aja nih, melakukan hal sesuatu keburukan, kalau saya tahu, astagfirullahaladzim, ternyata itu buruk. Merupanya itu susah minta ampun. Ya ini sebagai bentuk kepedulian saya, sebagai anak bangsa, untuk, ya walaupun usaha saya ini sepele ya, tapi insya Allah bermanfaatlah tujuannya edukasi. Tapi tidak, menurut kemungkinan, kalau kalian tidak menerimanya ini dengan positif, ya nggak ada masalah. Kalau kalian menerimanya ini sebagai sebuah hujatan, atau sebuah malah, aneh lu. Ya it's okay, this is edukasi. Melihat dari sisi yang lain. Dalam hidup semua itu pasti ada sisi dua. Positif dan negatif. Nih, ini. Saya sumpah demi Allah, demi Rasulullah, apapun kalian boleh hujat kepada saya, tapi kalau memang saya tidak lakukan, saya berani bersumpah. Saya tidak melakukan itu. Bahkan, Instagram saya di hari itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Totally black. Karena 71 juta orang in person-nya di hari itu. masuk Instagram saya. Kalau kalian tidak percaya, aku bisa lihat ini person-nya. Dan itu memang benar-benar sama sekali saya tidak hapus. Bahkan saya baru tahu ada komentar dari ABCD, dari Youtube. Orang-orang yang potong-potong-potong-potong gitu. Kok ada ya? Saya tanya sama tim saya, ada nggak yang masuk ke akun saya? Nggak ada bang, kan kita syuting konten. Iya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bari Republikتي Pawqorz